What's up geng, back with you Riso Selamat malam saya ucapkan dari kota Kembang Yaitu dari kota Bandung teman-teman Hari ini saya sudah berada di stasiun Bandung Kira-kira saya akan kemana ya teman-teman Jadi saya akan melakukan perjalanan Ini Rindas Mendadak ya teman-teman Jadi saya harus menuju ke Yogyakarta Malam hari ini teman-teman Yaitu naik kereta api puti arah selatan teman-teman Jadi nanti akan berangkat ke malam dari stasiun Bandung Dan akan sampai di stasiun Yogyakarta Itu subuh-subuh teman-teman So, gimana keseluruhan saya? Naik kereta api puti arah selatan Dari stasiun Bandung menuju ke Yogyakarta Yuk, let's go Kita boarding dulu Das Paul Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini dia rangkaian di sebelah saya ini adalah kereta api puti arah selatan yang akan saya naiki Di depan ini ada kelas eksekutif ya teman-teman Berarti ekonomi premiumnya ada di belakang sana teman-teman Gelur 5, murti arah selatan Jadi, yuk let's go Mari kita menuju ke Yogyakarta menggunakan kereta api puti arah selatan Oke teman-teman, ini dia premium 2 dari kereta api puti arah selatan yang saya akan menaiki Puti arah selatan, cerubai, gubong, bandung, pepe Lalu saya akan naik sampai ke sosial Yogyakarta aja teman-teman Di sini saya berkesempatan mencoba K301908 milik depo induksi dotopo atau SDT ya teman-teman Jadi, kereta ekonomi atau kereta premium yang baru mulai berdinas itu beran tahun 2019 K3 itu menandakan bahwa kereta ekonomi 0 itu tidak berpenggerak atau harus ditarik oleh lokomotif 19 itu tahun produksinya 2008 itu adalah nomor seri rangkaian ya teman-teman Nih, MD mulai dinas tahun 2019 Mulai dinas 11 Februari 2019 teman-teman seperti itu Nah teman-teman seperti biasa di sini ada trend map ya Di sana ada F4510 F itu menandakan bahwa kereta api puti arah selatan ini bisa dipacu hingga kecepatan maksimalnya itu 120 km per jam teman-teman Dan sekarang kereta api puti arah selatan ini sudah mendapatkan percepatan waktu tempuh dan juga kecepatan dari kereta tersebut ya teman-teman di KPK yang terbaru ini Lalu F45 ini merupakan berat kosong ya Berat kosong 45 ton Dan juga tipe bugi itu tipe bugi K10 teman-teman seperti itu Oke teman-teman jadi saya akan menjelaskan fasilitas yang terdapat di ekonomi premium ya Walaupun sudah sering saya review tapi ya nggak apa-apa lah ya Jadi depan sini langsung terdapat kantung ya untuk menyimpan barang atau botol minum seperti itu Lalu di sini ada klasik untuk sampah Di sini ada beja kecil untuk menyimpan minum atau barang-barang lainnya Di bawahnya ini terdapat dua buah slow contact ya teman-teman seperti itu Lalu di sini ada titik apabila teman-teman ingin membukanya tinggal ditarik lalu dia akan ke atas sendiri Nah seperti itu Lalu di sini juga ada amres ya untuk pemisah satu kursi dengan kursi yang lainnya teman-teman seperti itu Dan di sini untuk di kursi kereta ekonomi premium itu sudah ada reclining seatnya ya Jadi apabila teman-teman tinggal menarik tuasnya saja nanti bisa rebah dikit seperti itu teman-teman Menurut saya untuk legroom di ekonomi premium ini ya oke lah untuk dari Bandung menuju ke Jogja ya Tapi kalau untuk dari Bandung menuju ke Jogjakarta kayaknya masih kurang oke ya teman-teman Apabila teman-teman ingin tidur dengan PW apalagi di kereta Mutiara Selatan perjalanan malam seperti ini ya teman-teman Lalu ada fasilitas bagasi juga dan juga ada fasilitas entertainment ya seperti TV seperti ini ya teman-teman 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 ini dia toilet yang ada di ekonomi premium di Kata Api cara Selatan ya teman-teman Jadi di sini sudah dipisah ya toilet pria dengan toilet wanita di sebelah sana Toilet prianya itu menggunakan proses congkok ya teman-teman seperti ini Nah proses congkok ada pegangan lalu ada watergan di sebelah sana Ada tombol flashnya ada tisu, ada sabun, cerminnya di sebelah sini Lalu untuk wasafel mini nya di sebelah sini Untuk tempat sampahnya di bawah sebelah sana ya teman-teman Dan juga untuk gantungan baju atau pakaian di sebelah sini dan juga kewangi ruangan teman-teman seperti itu Untuk di toilet prianya sendiri ini cukup sebit ya teman-teman seperti itu Nah untuk di toilet wanitanya ini menggunakan proses congkok teman-teman Jadi di sini menggunakan proses duduk ya teman-teman Lalu isu di sebelah sana lalu watergun di sebelah situ Di sini ada wasafel mini, sabun, cerminnya sebelah sini Lalu ada plastik di sebelah sana ya teman-teman Mungkin untuk membuat pembalut seperti itu ya teman-teman ya Lalu di sini ada pembersih dudukan proses atau semacam pallet sanitizer Ini baru lihat ya teman-teman seperti itu Lalu ada pegangan juga dan di sini ada tempat sampah Tempat sampahnya di bawah sana seperti itu Jadi kalau di toilet wanita ini agak berbeda ya teman-teman Jadi ada plastik juga untuk membuang pembalut mungkin ya teman-teman Lalu di sini juga ada pembersih toilet atau toilet sanitizer teman-teman Mantap ya, ada sesuatu yang baru di sini Jadi semakin higienis toiletnya, mantap Oke teman-teman jadi saat ini saya sudah berada di rangkaian dari kereta api mudi arah selatan Yang saya akan naiki di sebelah saya ini Nah itu merupakan kereta api Harina Saya sebelumnya sudah pernah nge-review kereta api Harina ya teman-teman Dari fashion Bandung menuju ke Semarang Walaupun full trip itu menuju ke Surabaya Pasar Turi teman-teman Nah kereta api Harina dan juga kereta api mudi arah selatan Itu dua-duanya menuju ke Jawa Timur yaitu ke Surabaya teman-teman Tapi yang unik adalah rute yang ditempuh oleh kedua kereta ini itu berbeda teman-teman Jadi kalau kereta api Harina pada saat waktu kemarin ini saya sudah pernah trip juga ya teman-teman Itu akan mengambil jalur ke arah barat terlebih dahulu Jadi menuju ke arah Cikampek lalu akan menuju ke Cirebon Semarang Tawang, Lamongan hingga ke Surabaya Pasar Turi Jadi hampir sepenuhnya perjalanan itu menempuh lewat jalur utara ya teman-teman seperti itu Kalau kereta api di arah selatan ini dia full jalur selatan ya Jadi dari Bandung menuju ke Tasik, Banjar, Royal, Lalu ke Kuto Arjo, Yogyakarta, Solo, Madiun hingga ke Surabaya, Gubeng teman-teman seperti itu Unik ya Dan kalau nggak salah di KPK sebelumnya itu yang berangkat duluan adalah kereta api Harina teman-teman Selisih 5 menit aja dengan kereta api mudi arah selatan Seingat saya ya Tapi di KPK terbaru ini justru kereta api mudi arah selatan yang akan berangkat terlebih dahulu teman-teman Jadi nanti pukul 8 tepat kereta api mudi arah selatan akan berangkat terlebih dahulu Dan kereta api Harina baru berangkat sekitar pukul 20 lebih 25 menit teman-teman Jadi untuk di KPK terbaru kereta api mudi arah selatan itu akan melakukan perjalanan terlebih dahulu dibanding dengan Harina Kalau di KPK sebelumnya itu Harina duluan yang berangkat baru kereta api mudi arah selatan seperti itu Unik ya kedua kereta ini ya Ada kereta api Harina yang full lewat jalur utara nanti berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi Kalau kereta api mudi arah selatan ini dia akan full jalur selatan menuju ke Surabaya Gubeng teman-teman Seperti itu Mantap Semana Selamat menonton! yang baru sampai di jalur satu ini adalah kereta api lokal Bandung Raya ya teman-teman atau biasa disebut dengan kereta api komputer lain Bandung Raya yang sekarang ya teman-teman di KPK terbaru jadi ini kereta lokal baru masuk ya teman-teman daripadalah menuju ke Ceca Lengka ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini sudah berangkat dari stasiun Bandung baru saja berangkat ya teman-teman dengan tepat waktu dan untuk okupansi sementara di kereta premium 2 khususnya ini menurut saya sih cukup rame tapi nggak yang terlalu penuh juga ya teman-teman di sebelah saya masih kosong di depan saya masih kosong dua-duanya di belakang saya juga masih kosong dua-duanya teman-teman seperti itu jadi kalau masih dibilang penuh nggak terlalu penuh ya teman-teman tapi kalau tidak rame cukup rame ya teman-teman seperti itu dan saya duduk di seat nomor 3A dan dapat mundur ya teman-teman ya untunglah perjalanan malam jadi ya pasti kebanyakan nanti tidur ya teman-teman jadi mau dapat mundur yaudahlah nggak papa kita tetap bisa dipuatin perjalanan ya teman-teman naik kereta api anti macet-macet klub teman-teman dan sebentar lagi akan langsung berhenti lagi di stasiun Kiara Jondong teman-teman dan nanti mungkin kita lihat ya bagaimana okupansi di stasiun Kiara Jondong ya untuk kereta api di area selatan ya apakah banyak yang naik atau mungkin sedikit ya teman-teman nanti kita lihat oke selamat menikmati ok ya 6 Oke teman-teman jadi ini sudah berangkat dari stasiun Kiara Condong ya Dan disini penumpang dari kereta apimu di arah selatan Bertambah cukup banyak ya teman-teman Lumayan rame juga peminat dari kereta apimu di arah selatan ya Entah mungkin mau ke Jogja, entah mungkin mau ke Jawa Tengah Atau ke Jawa Timur daerah lainnya teman-teman Seperti itu Jadi ini sudah lepas dari stasiun Kiara Condong Ya perjalanan malam apa yang bisa dinikmatin teman-teman Jadi ya sudah lah kita nikmatin secara rangkaiannya aja Karena pemandangannya gelap teman-teman Kalau malam-malas hari ini Jadi ya sudah lah kita nikmatin saja perjalanan kali ini Perjalanan malam naik kereta apimu di arah selatan Menuju ke Yogyakarta Kaspol Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman jadi perjalanan saya saat ini sudah sampai di stasiun Cipendai seperti biasa di stasiun Cipendai ini akan berhenti cukup lama karena ada pengecekan rem, rangkaian dan juga pengisian air ya teman teman lalu di jalur 2 sebelah sana itu tadi ada kereta api serayu ya teman teman dari bumu perto menuju ke pasar senet serayu malam teman teman seperti itu tadi sini berhenti cukup lama dan tadi juga di kereta mudera selatan itu sekitar pukul setengah 10 sudah dinyalakan atau sudah berganti ke mode malam ya teman teman jadi ini masih menunggu keberangkatan dari kereta api serayu kayaknya terlebih dahulu baru nanti kereta api mutiara selatan akan diberangkatkan juga dari stasiun Cipendai teman teman nah teman teman apabila ada tulisan seperti ini nih di bawah tulisan stasiunnya ada 772 meter plus 772 ini menunjukkan bahwa posisi stasiun ini berada di ketinggian berapa ratus meter di atas permukaan laut deh teman teman jadi di stasiun Cipendai ini 700 atau plus 772 meter itu tandanya stasiun Cipendai berada di ketinggian 772 meter di atas permukaan laut teman teman seperti itu oke teman teman jadi saat ini perjalanan kereta api mutiara selatan yang saya naiki sudah tiba di stasiun Tasik Malaya ya teman teman tadi yang naik dari stasiun Tasik Malaya cukup banyak ya teman teman terutama di ekonomi premiumnya ya teman teman kalau di eksekutifnya kurang tahu tapi untuk di ekonomi premiumnya tadi bisa dilihat cukup banyak penumpang yang naik dari stasiun Tasik Malaya ya teman teman seperti itu dan kalau gak salah dari Bandung dari stasiun Tasik Malaya ini juga ada beberapa tarif khusus ya teman teman yang bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan baik biaya kaya akses ataupun melalui loket yang ada di stasiun Bandung teman teman seperti itu kalau nggak salah kalau untuk eksekutifnya itu sekitar 75.000 ya teman teman untuk ekonomi premiumnya saya kurang tahu ya teman teman karena sejujurnya saya kurang atau jarang sekali menggunakan tarif khusus ya teman teman seperti itu kalau teman teman ada yang tahu tarif khusus dari Bandung Bandung ke Tasik PP naik kereta api apapun dan kelas apapun teman-teman boleh komen di bawah ya teman teman dan ini di jalur tiga dari stasiun Tasik Malaya ini adalah lori inspeksi ya kereta kecil lori inspeksi yang lagi nganggur di jalur tiga ya teman teman bentuknya unik ya kecil lucu biasanya digunakan untuk menginspeksi jalur peta api di sekitaran stasiun Tasik Malaya nih berarti kita petak-petak yang terdekat dari stasiun Tasik Malaya teman teman seperti itu lucu ya bentuknya kecil seperti ini teman teman lori inspeksi ini ada tulisannya nih daub 2 Bandung teman teman seperti itu oke teman teman jadi ini baru habis saja perangkat dari stasiun Tasik Malaya ya teman teman dan setelah ini untuk perjalanan dari stasiun Tasik Malaya menuju ke Ciawis selalu ke Ciawis lalu nanti yang berarti lagi sesung ke Banjar seperti itu akan melalui panggung turun ya teman 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 jadi ini tadi dari suci pendai tadi itu sudah melalui panggung jalan yang turun perusahaan disampai ke Banjar ya teman teman dan disini di ekonomi premium dua tadi yang naik ada beberapa yang terperkirinya kenapa di ekonomi teman 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 seperti itu jadi seperti ini kebanyakan kita melalui panggung turun ya keuntungan sekejap dari tadi di stasiun Tasik Malaya ini kagal stasiun Banjar oke teman teman saat ini perjalanan kereta api Buntiara Selatan sudah sampai di stasiun Banjar teman teman selamat datang di batas ujung timur dari daerah operasi 2 Bandung ya teman teman jadi stasiun Banjar ini merupakan batas paling ujung timur dari daerah operasi 2 Bandung teman teman untuk selanjutnya setelah ini kita mungkin akan masuk ke daerah stasiun Sidarja Seja atau mungkin daerah-daerah Jawa Tengah ya itu sudah masuk ke daerah operasi 50 Wokerto ya teman teman jadi perbatasan daerah operasi 2 dan juga daerah operasi 50 Wokerto itu berada di stasiun Banjar dan juga di stasiun Banjar ini kita bertemu dengan sebuah kereta teman 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 kita bertemu dengan lodaya malam dari stasiun 98 menuju ke stasiun Bandung jadi kita bertemu dengan kereta api lodaya ya teman 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 nanti kereta api lodaya akan masuk di jalur satu ya teman teman kereta api lodaya akan masuk di jalur satu ya teman teman oke teman teman saya mau ke kereta makan nih teman teman tapi sebelumnya kita lihat dulu ya ini yang fasilitas round row disini dan disini juga ada ada musola ya teman teman musolanya kita lihat seperti apa untuk interiornya wow bagus ya teman teman lalu disediakan juga perlengkapan sholat ya teman teman disini juga ada gantungan mungkin untuk pakaian ya teman teman seperti itu dan disini sebenarnya bisa pakai dua ya kalau gak salah dipakai dua untuk dua orang ya dan disini itu ada alas kaki atau sendalan dipinjamkan untuk muda tapi disini copot ya seperti itu oke teman teman jadi ini perjalanan saya sudah lepas dari stasiun bajar ya teman teman dan disini saya membeli makanan karena saya lapar dan saya sudah berada di kata makan dari kain alap di punjara selatan saya membeli pot rapucino dan juga saya membeli makanan ya green chicken nah ini saya akan membeli makanan yang seperti apa green chicken ini kalau gak salah ayamnya ada dua ya yuk kita lihat aja ya oke teman teman jadi ini dia kalau sudah berpikir di sini ya ada pengganti kita lihat seperti apa nah entah layangnya ada dua beti-beti aja gitu kalau disini ada kawan sampel oman juga nasi ya ini ada alat makan dan juga ada isu dan kabut kita menjual, kita makan dulu, makan selanjutnya nantuk jadi kita makan dulu ya oke teman-teman, jadi ini sudah di-unboxing semua dan mari kita coba ya ayam crispy cfc 2 biji ini ini emangnya gede-gede loh jadi mari kita coba dan ini tuh tadi, sepert diangetin dulu teman-teman jadi saya harap masih fresh yuk kita coba ya oke, mari makan untuk ayamnya sendiri, enak teman-teman jadi teman-teman pakai chicken yang masih fresh dan kulitnya juga masih enak, dagingnya pun udah agak dingin ya tapi kayak yang udah fresh itu masih enak dan nasinya ini agak, karena tadi di-anak di-anak oke, 8 dari 10 seperti biasa emang 4, 8 dari 10 uang-uang karena ya cuma nasi ayam crispy karena crispy-nya 2, gede-gede lagi jadi ini enak teman-teman asli cukup worth it lah untuk makan malam ya apalagi nanti bikin kayak gini butuh cuman masakan yang cukup banyak ya kalau kalian siapin itu jadi yaulah, mari kita gas bowl kita makan dulu teman-teman ayo si bro lapar lah ini gas bowl terus semangat ngang enak selamat menikmati 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 selamat menikmati